Intro Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore dan juga selamat malam. Selamat datang kembali di segmen DKI DNews atau DNews. Di video kita kali ini, kita akan membahas sebuah berita teknologi, ada berita mengenai BMW dan juga perilisan HP terbaru dari Xiaomi. Yang tentu saja ketika kamu melihat video ini, pastinya dapat menambah wawasan kita semua untuk makin tahu makin banyak ilmu. Soal langsung aja kita bahas, bersama saya Syifa, inilah DKI DNews selengkapnya. Kalau biasanya kita bakalan bosen untuk menunggu saat antri drive-thru atau kena macet yang sangat panjang, di masa yang akan datang akan ada solusi untuk masalah tersebut. BMW telah mengumumkan rencana untuk menghadirkan sebuah game yang akan bisa dimainkan di kendaraan BMW di tahun 2023. Melalui kemitraan dengan platform game berbasis Cloud Air Console, BMW sendiri ini berharap kalau kursi mobilnya nantinya akan menyerupai kursi gaming. Dan juga nanti pengemudi akan dapat memainkan game di iDrive Curve Display BMW menggunakan smartphone mereka sebagai pengontrolnya. Pengemudi akan dapat menghubungkan ponsel cerdas mereka dengan memindai kode QR di dalam kendaraan. Sehingga nantinya game kemungkinan akan siap untuk dimainkan dengan cepat. Tapi dari pihak BMW-nya sudah memberikan disclaimer di awal kalau pengendara hanya bisa bermain game saat mobil berhenti atau misalnya saat mengantri, atau mungkin kena macet, terus ngerasa bosen, dan main game. Kalau misalnya mobil bergerak, terus setirnya kita gunakan untuk berwain game, sekaligus untuk menyetir, itu nggak bisa banget. So, kalau menurut kamu gimana guys? Apakah ini efektif untuk mengurangi rasa bosan di jalan, saat mengantri, atau malah takutnya malah membahayakan? Komen ya! Kita beralih ke perilisan HP Xiaomi nih, yang dirilis 27 Oktober 2022. Fanboy dan juga fangirl Xiaomi kini harus merapat dulu karena ada poster Xiaomi yang baru memamerkan HP baru bernama Redmi Note 12. Redmi Note 12 sendiri memiliki 3 kamera yang 2 di antaranya menonjol dari permukaan ponsel. Khusus masyarakat China, Xiaomi telah membuka pre-order untuk seri Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, dan juga Redmi Note 12 Pro Ultra. Wah, nama seri-serinya tuh ya nama panjang ya, panjang 4 seri yang baru untuk Redmi Note 12 seri ini teman-teman. Spesifikasi smartphone ini belum terungkap semuanya, namun si GSM Arena menyebut kalau Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, 12 Pro Plus dilengkapi dengan kemampuan pengisian cepat yang berbeda, yaitu ada 67W, ada 120W, dan juga Pro Plus-nya ini sudah 210W terbesar di pasaran saat ini. Selain itu, untuk versi yang luar biasa yaitu Pro Plus, disebut memiliki dukungan layar lengkung OLED. Dan juga untuk versi Pro dari seri tersebut, diperkirakan menggunakan chipset buatan Mediatek, yaitu Dimensity 1080. Dimensity 1080 sendiri nantinya bisa mendukung kamera resolusi hingga ke 200MP, tapi belum kita ketahui ya apakah si Redmi Note 12 ini akan menggunakan full di 200MP, atau di pisah-pisah gitu. Untuk produsennya, ini belum tahu akan menggunakan produsen sensor kamera apa. Kalau menurut kamu nih, bagusan pake kamera dari produsen mana temen-temen? Komen ya! Selain itu, ada juga nih rumor soal layar yang digunakan. Karena menurut website dari GSM Arena, varian tertinggi dari Redmi Note 12 Pro Plus akan dibekali dengan layar dengan sisi lengkung, yang terbuat dari panel AMOLED. Ya semoga aja, fitur fingerprintnya udah support under display. Seri Redmi Note 12 diperkirakan baru akan diluncurkan secara global pada kuartal pertama tahun depan. Dan untuk pre-ordernya itu masih berada di kawasan China aja. Kira-kira bakalan dibanderol harga berapa nih? Kalau dari pendahulunya sih, di harga 2,5-3 jutaan. Ya semoga aja masih di dalam budget kamu ya, karena smartphone ini kan masuk dalam BPJS alias budget pas-pasan, siwa sosialita, dan juga spesifikasinya yang luar biasa. Oke mungkin segitu dulu aja video di news kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syufa pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah semuanya. Thank you. Miu-miu-miu-miu. Dadah.